Update hari ke-38 Aplikasi administrasi rental mobil Ini mungkin adalah final draft ya Jadi kemungkinan setelah ini akan dirilis Memang sudah saya upload Tinggal kita nyari nanti error-errornya di mana Oh iya untuk login itu nomor HP pemilik Untuk login jadi simulasi untuk mencoba ya 012345678910 Disini juga 081-10 Kemudian untuk passwordnya 12345 tertulis disini ya Untuk mencoba aplikasi isi data berikut Kemudian klik login ya Nah ini login jadi admin Nah tampilannya seperti ini Hal yang pertama dilakukan adalah Input mobil Jadi disini input mobil Silahkan di input Kemudian kalau mau edit disini Tinggal di klik aja Ini bisa di edit Kemudian untuk Setelah input mobil itu bisa melakukan Booking ya Atau mengisi Oh ini mobil ini terpakai atau tidak Misal ini kan Avanza terpakai Ini bisa di klik Avanza terpakai Oh ini tanggal 19 terpakai gitu ya Ini tanggal 19 terpakai Kemudian Jam 6 sampai 7 Jadi hanya terpakai dari jam 6 sampai 7 Kita bisa nambahkan berarti yang Dari jam 8 sampai jam 10 Misal ya Ini tanggal 19 Kemudian jam Kemudian jam Nah misalkan kita mau cek ya Misal sama-sama jam 6 gitu ya 2 jam Nah ini kan tulisannya terpakai gitu Jadi kalau kita mau nambah booking Kemudian ini terpakai Jadi belum bisa di Tidak bisa ditambahkan gitu Kecuali kita ganti jamnya ya Misalkan ini jamnya kita ganti Jam berapa Misal jam Jam 8 kita coba ya Nah kan bisa tersedia Nah kalau tersedia akan muncul Tulisan seperti ini Tinggal kita kasih ya Tambah keterangan Dan klik input Nah ya berarti yang terpakai Dari jam 6 sampai jam 9 Artinya jam 10 Sampai jam ini masih belum Terpakai gitu Kemudian kita mau Nginput seni ya misal Kemudian kita tambahkan booking Hampir sama Mau dipakai 12 jam Oke ya Seperti ini Kemudian kita reload Nah disini Nah mobil yang terpakai hari ini Itu ada tandanya Seperti ini Mobil yang terpakai hari ini Ada tandanya Nah kemudian Kalau misal Mau ngecek Mobil terpakai semua Itu jam berapa aja Bisa disini Kondisi mobil Nah disini Akan muncul seperti ini Oh ini Avanza Tanggal 19 Terpakai Oh ya ini Saya lupa ini Mau tak samakan aja Ini Apa itu Gambarnya Nanti saya catat Ini Mau disamain aja Warnanya Biar enggak seperti ini Halaman Tanggal 19 Itu dipakai jam Mulai jam 6 Selama 2 jam Ini mulai jam 6 pagi Digunakan selama 12 jam Jadi ini rekapannya ya Jadi kan bisa ngecek Oh ini tanggal berapa aja yang Dipakai Seperti itu Sebenarnya Konsepnya seperti itu Biar Mudah aja nyariknya Oh lowongnya ini Avanza Berarti tanggal 20 masih Longgar gitu Jadi Nyariknya biar Gampang Kemudian Kalau mau ngecek juga Langsung bisa disini Diklik Oh ini yang terpakai Kapan aja Detailnya gitu Kemudian Disini Itu Bisa cek mobil Ready Cari ya Misalkan ini Dicari Jadi kan Tidak perlu Mengecek satu-satu Kalau di kondisi Mobil ini Disini Itu kan kita masih Nyari Oh ini yang lowong Yang mana gitu kan Kita masih nyari-nyari Itu Nah kalau mau Dicarikan oleh sistem Itu disini Mobil ready Misal Saya pengen Pakai jam Sembilan Tanggal 19 Kemudian mulai jam 6 Dipakai jam 6 jam Itu Nah ini akan Dicarikan Nah seperti ini Yang ready Mana aja Disini kan Avanza Sama Xenia Kan gak keluar Karena apa Jam 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 6 pagi Tanggal 19 Itu dipakai Gitu Jadi intinya Ini dicarikan Kira-kira Untuk tanggal Tanggal ini Tanggal 19 Jam 6 pagi Dipakai 6 jam Itu yang bisa dipakai Mobil yang mana Sebenarnya sama aja Dan kalau misalnya Dipilih luksio Misalnya Kita tinggal klik luksio Kemudian Kasih keterangan Sudah booking Sudah masuk Kemudian kita bisa Cek disini Oh ini luksionnya Sudah Terpakai hari ini Kira-kira Seperti itu Kemudian disini Ada tombol Setoran harian Nah disini Bisa Langsung Misalkan Oh setoran harian Itu harusnya Hari ini 550 ribu Gitu kan Ini untuk admin kan 550 ribu Nah Kok ini Sebenarnya Enggak Ini gak jadi Gitu kan Bisa dihapus Oke seperti itu Kemudian Reload ya Reloadnya Belum bisa Oke Reloadnya Belum bisa Nanti diperbaiki Kemudian Kita Back aja Di back aja Nah ini kan Jadi 500 ribu Kemudian Kalau ini Mau dilunaskan Semua Jadi oh ini Sudah cocok Dapatnya 500 ribu Kemudian datanya ini Tinggal klik Lunas semua disini Oke Oh ini lupa Belum dihapusin Tulisan lunasnya Oke Seperti itu Otomatis Ketika diklik Lunas semua Maka akan masuk Ke rekap Transaksi Disini Ini tadi Udah saya coba Jadi Enggak 500 ribu Otomatis Otomatis akan Terekap Di rekap Transaksi Bulanan Nah Kalau harian Oh harian ya Harian apakah bisa Bisa Nah seperti ini Jadi ada rekap itu Transaksi Bulanan Dan harian Cuma itu Kalau mingguan Belum bisa kita Buatnya Kemudian Sampah Buking Nah disini Sampah itu Buking-buking yang Kemarin-kemarin Gak sempat Dilunaskan Atau dihapus Ini Belum terisi Jadi gak Masuk Misalkan seperti ini Kita buat Buking aja Misal Luxium merah Nah Buking yang Sampah Buking itu Hanya menampilkan Yang sudah Kemarinnya Artinya Kalau sekarang Tanggal 19 Akan menampilkan Yang 17 Ke bawah Jadi 17 16 Pokoknya Kurang dari 18 Misal kita buat 17 Nah misal Kita membuat Buking kemarin Gitu kan Nah ini akan Masuk ke Sampah Buking disini Oh Belum keluar Tanggal 17 Kita buat lagi Misal Tambah Buking Tanggal 16 Misal ya Tanggal 16 Tuh Gak keluar Oh ini ya Oke ini Tanggal 16 Kita cek Di sampah Bukingnya Nah akan keluar Berarti Sampah Buking ini Tiga hari Kemarin Jadi kalau Lebih dari Tiga hari Kemarinnya Sudah dianggap Sampah Gitu Kemudian Oh ini Ketika ini Sampah Buking Ada Ini tinggal Hapus Gitu aja Hapus semua Yakin Dan akan Terhapus Oke Lupa Gak ada Finishnya ya Jadi kalau Hapus semua Langsung Nge-close Nanti Ditambahkan Kemudian Kira-kira Seperti itu Sudah Selesai Ini ada Recap transaksi Tadi Udah Kemudian Ada Input Agen Nah Input Agen Itu Untuk Agen Yang ada Di lapangan Jadi nanti Agen bisa login Di aplikasi ini Namun Di menu Agen Kira-kira Seperti itu ya Untuk update Hari ke 38 Masih ada Perlu Beberapa Perbaikan Masih ada Perlu Beberapa Perbaikan Akan kita Perbaiki Di Update Selanjutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga Sukses selalu Selamat mencoba